Pelatih Interim Manchester United, Ruud van Nistelruy, memilih melatih kesetiaannya di klub dengan tidak terlalu memedulikan kehadiran juru taktik anyar. Manchester United tidak perlu meragukan loyalitas Ruud van Nistelruy di klub. Ruud van Nistelruy kembali ke Man United pada awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 sebagai asisten Eric Ten Hag. Namun, Eric Ten Hag justru kehilangan pekerjaannya pada awal pekan ini. Van Nistelruy akhirnya ditunjuk sebagai pelatih Interim The Red Devils. Man United sedang mengusahakan kehadiran pelatih permanen baru sebagai pengganti Ten Hag. Pelatih Sporting CP, Ruben Amorim, menjadi target utama Man United saat ini. Negosiasi dengan Sporting CP terus berlangsung dan mengarah ke sisi positif, akan tetapi, Ruben Amorim diperkirakan baru bisa datang ke Stadion Old Trafford setelah jeda internasional pada November tahun ini, van Nistelruy akhirnya harus menjalani tugasnya lebih lama dari prediksi. Man United pantang khawatir karena pria asal Belanda tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saya datang ke klub ini sebagai asisten yang membantu klub, kata van Nistelruy seperti dilansir bolasport.com dari ESPN. Dengan peran yang baru, saya akan membantu klub selama mungkin, ucap van Nistelruy menambahkan. Tugas pertama sang pelatih Interim sudah berhasil dilalui dengan fantastis, Man United berhasil meraih kemenangan 5-2 pada babak 16 besar piala Liga Inggris. Hasil tersebut membawa Man United ke babak perempat final dan mempertemukan mereka dengan Tottenham Hotspur. Van Nistelruy berjanji akan bekerja keras untuk membangun masa depan Man United. Ia bersedia membantu dalam berbagai kapasitas agar klubnya bisa meraih pencapaian yang membanggakan, kepergian Ten Hag jelas menghadirkan beragam emosi dalam diri van Nistelruy. Apalagi, ia mendapat kepercayaan untuk bergabung dengan Man United lagi dari Ten Hag. Namun, masa depan Man United ini menjadi fokus utama van Nistelruy. Ia akan berusaha keras untuk memperbaiki performa klub hingga pelatih permanen yang baru akhirnya datang ke Man United. Ruud van Nistelruy akhirnya berbicara soal pemecatan Eric Ten Hag. Manchester United mengambil keputusan mengakhiri kontrak Eric Ten Hag lebih cepat dari seharusnya. Keputusan itu diambil manajemen klub tak lama setelah Man United menelan kekalahan 1-2 di kandang West Ham United, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Hasil tersebut membuat setan merah semakin terpuruk di tabel klasemen sementara Liga Inggris, Man United berada di urutan ke-14 setelah hanya mengumpulkan 11 poin dari 9 pertandingan. Setelah memecat Ten Hag, Man United kemudian menunjuk Ruud van Nistelruy sebagai pelatih interim dari sebelumnya staff pelatih. Dia akan menjalani tugasnya sampai United memiliki pelatih permanen baru. Momen debutnya sebagai pelatih interim Man United akan terjadi saat berhadapan dengan Leicester City di babak 16 besar piala Liga Inggris. Duel kedua tim akan digelar di Old Trafford, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, van Nistelruy mengungkapkan perasaannya soal pemecatan Ten Hag, dia kemudian menuturkan tak akan pernah melupakan jasa Ten Hag ketika menunjuknya sebagai salah satu staff pelatih United pada musim panas kemarin. Seperti yang saya yakin semua orang bisa bayangkan, saya menulis catatan ini dengan emosi yang campur aduk, ucap van Nistelruy seperti dikutip bolasport.com dari laman resmi Man United. Eric Ten Hag membawa saya kembali ke Manchester United pada musim panas. Saya baru menjadi bagian dari staff pelatih di sini selama beberapa bulan, saya akan selalu berterima kasih padanya karena telah memberi saya kesempatan, dan saya sedih melihatnya pergi, imbuh ya. Lebih lanjut, striker legendaris timnas Belanda itu berjanji akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Man United selama menjadi pelatih Interim. Bahkan untuk sementara, merupakan suatu kehormatan besar untuk mengelola klub yang saya cintai selama saya diminta untuk melakukannya. Lanjutnya, Saya berjanji akan terus memberikan segalanya, dalam kapasitas apapun, untuk mencoba membalikkan keadaan kita. Sejumlah pemain sporting CP dikabarkan merasa dijianati oleh Ruben Amorim setelah dirinya terbuka untuk melatih Manchester United. Ruben Amorim hampir dipastikan bakal menjadi pelatih anyar Manchester United menggantikan Eric Ten Hag yang dipecat dari jabatannya. Pasalnya, juru taktik asal Portugal itu dikabarkan terbuka dengan prospek untuk merapat ke Old Trafford. Selain itu, negosiasi Man United dengan sporting CP juga berjalan lancar. Terlepas dari hasil yang kami peroleh, saya senang bisa kembali ke Old Trafford dan bekerja dengan tim dan staff setiap hari. Kami telah melihat potensi skuad pada musim ini, namun jelas tidak cukup sering. Sekarang adalah waktunya bagi semua orang di klub untuk bekerja sama, memberikan segalanya dan membalikkan musim ini selagi kita punya waktu. Dari pengalaman saya sebagai pemain dan pelatih di sini, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ketika para pemain, staff, dan pendukung bersatu, Manchester United tidak dapat dihentikan, tuturnya menambahkan. Setan Merah telah sepakat membayar klausul pelepasan Amorim di Sporting CP yang senilai 10 juta euro, sekitar 170 miliar rupiah. Pihak Sporting CP juga sudah mengonfirmasi kesediaan Man United untuk menebus klausul rilis sang pelatih. Dengan demikian, pengumuman resmi Amorim sebagai pelatih anyar Man United hanya tinggal menunggu waktu. Di saat Man United sedang menunggu peresmian Amorim, kubu Sporting CP justru dibuat ketar-ketir. Menurut laporan dari rekod, para pemain Sporting CP diklaim terkejut dengan keputusan Amorim menerima pinangan Man United. Beberapa di antara mereka bahkan merasa dikhianati karena Amorim meninggalkan Sporting CP saat musim sedang berjalan. Sebuah hal yang wajar jika mereka begitu kecewa. Apalagi, performa Sporting CP di awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 sedang bagus-bagusnya. Dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan di Liga Portugal, Sporting CP berhasil mencetak 30 gol dengan hanya dua kali kemasukan. Artinya, Sporting CP memiliki rata-rata gol 3,3 per laga, penampilan hebat Sporting CP tak hanya di level domestik, melainkan juga Eropa. Di Liga Champions musim ini, sisinya belum terkalahkan dari tiga penampilan. Rinciannya mereka memetik dua kemenangan dan sekali imbang. Amorim tercatat menukangi Sporting CP sejak Maret tahun 2020 silam. Sejak saat itu, sang pelatih berusia 39 tahun telah memimpin Sporting CP dalam 238 pertandingan di lintas kompetisi. Dari jumlah pertandingan tersebut, Sporting CP-nya Amorim hanya kalah 33 kali. Amorim juga berhasil memberikan lima gelar untuk Sporting CP. Yang paling mengesankan adalah ketika dirinya membantu Sporting CP mengakhiri puasa gelar Liga Portugal selama 19 tahun pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Ruben Amorim sudah dibebani target oleh legenda Manchester United, meski belum resmi menjadi pelatih setan merah musim ini. Manchester United mengambil langkah cepat setelah memecat Eric Ten Hag dari kursi pelatih mereka. Untuk sementara, Manchester United menunjuk ruut Van Nistelruy sebagai pelatih Interim. Van Nistelruy akan mendampini Manchester United saat berlaga di babak 16 besar piala Liga Inggris melawan Leicester City. Dalam pertandingan itu, Manchester United akan menjamu Leicester City di Stadion Old Trafford pada Rabu 30 Oktober 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Namun, manajemen setan merah sudah bergerak cepat untuk mendatangkan pelatih baru. Nama Ruben Amorim pun tengah diproses untuk menjadi juru taktik baru mereka. Pakar transfer Fabrizio Romano mewartakan bahwa Man United siap membayar 10 juta euro kepada Sporting CP guna merekrutnya ke Old Trafford. Duit setara Rp 170 miliar itu merupakan angka yang tertera dalam klausul pelepasan Ruben Amorim jika sebuah klub ingin memboyongnya sebelum masa kontrak berakhir. Ikatan pelatih 39 tahun asal Portugal itu di Sporting akan habis pada Juni tahun 2026. Romano sudah melabeli, transfer, ini dengan kalimat sakti, here we go. Selain itu, di Jagat Medsos sudah beredar surat konfirmasi dari pihak Sporting mengenai persetujuan United melunasi klausul rilis Amorim. Sporting mengonfirmasi komunikasi resmi yang diterima dari Tagarmove untuk penunjukan Amorim. Amorim telah mengatakan ia untuk proposal dan proyek Man United, Cuit Romano, selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024 malam WIB, namun, belum juga resmi menjadi pelatih Manchester United, Amorim sudah dibebani target cukup tinggi. Target itu disampaikan oleh legenda Manchester United langsung, Paul Scholes. Scholes menyebutkan bahwa Amorim memang dikenal sebagai pelatih yang cukup oke di Eropa. Tidak main-main, Scholes langsung menargetkan Amorim untuk membawa setan merah finish di posisi 4 besar, paling banter, Manchester United bisa finish di posisi ke-4 di Liga, ucap Scholes, seperti dikutip dari Sport Dibble. Akan tetapi, ex-gelandang timnas Inggris itu tetap akan memaklumi apabila Manchester United finish di posisi ke-6 pada akhir musim ini. Sangat sulit untuk melihat hal itu terjadi pada saat ini, Anda mungkin akan mengatakan peringkat ke-6 lebih realistis Imbu Scholes. Sampai saat ini, proses perekrutan Amorim masih terus diupayakan oleh Manchester United.